Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel service all smartphone ini alhamdulillah sudah mulai bekerja kembali ya karena kemarin ada sedikit gangguan atau mungkin emang karena lagi sakit ya jadi sambi-sambi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendoakan semuanya langsung aja ini kasusnya Redmi 3S yang seperti ini nah seperti ini ini kasusnya tidak dapat peroleh ID perangkat atau emailnya hilang dan basebandnya juga hilang ini sebenarnya kasus awalnya baseband hilang, email hilang dan penyimpanan internalnya pun berkurang hasilnya 3x32 dan setelah dikerjakan oleh teman hasilnya RAM 3 internal terdiri 16GB pastinya nanti usernya akan komplain karena kok internalnya susutnya setengah sendiri ini sudah saya eksekusi nanti ke depan kalau ada kasus lagi agar fix internal akan saya buatkan tutorial kalau saya tidak lupa tolong kalau saya lupa tolong diingatkan ya ini step yang pertama kita harus aktifkan USB debugging caranya di bagian versi MIUI ini ditekan kurang lebih 7 kali seperti ini anda sekarang adalah seorang pengembang nah kita kembali selanjutnya masuk ke setelan tambahan disini dan pilih opsi pengembang saya dipilih bagian USB debugging nya kita aktifkan klik ok selanjutnya konekkan kabel USB kita kembali dan disini saya eksekusinya menggunakan UV Android Toolbook atau untuk yang lainnya insya Allah bisa karena saya cari yang simple ya maksudnya yang ada aja disini nah seperti ini jika ada notifikasi seperti ini ya di HP nya nah klik ok disini masuk ke tab Qualcomm brand nya disini pilih Xiaomi sesuaikan tipe nah ini modelnya pilih Redmi 3S atau LAN ini LAN ya selanjutnya masuk ke tab Service disini di bagian always show this warning ini kita centang klik ok nah sebelum eksekusi disini kita pilih device yang atas ada huruf I nya kita klik untuk mengaktifkan diak modenya nah disini ada pilihan diak nah coba yang pertama kita tes yang bintang pagar bintang pagar nih bintang bintang pagar bintang pagar syaratnya syaratnya kalau untuk repair ini atau read keycn kita pilih oke dan disini otomatis sudah terbaca Qualcomm HSUSB Diak Notice 9091 berarti diaknya aktif yang pertama kita read keycn ini keycn nya sudah ada disini sebelumnya saya tidak download di support UV sudah ada file nya pun kecil kok lanjut klik write keycn bismillahirrahim mudah-mudahan lancar nah jika mengalami notifikasi error seperti ini klik abort aja disini tidak apa-apa kita ulangi kembali terima kasih lakukan hal yang sama seperti awalnya dia ini karena dia foreclose disini masuk ke tab service brand nya pilih Xiaomi platform nya Qualcomm model nya disini Redmi 3S LAN di bagian OS ini kita centang dibuang nah seperti ini kita read terlebih dahulu coba biar terbaca disini oh email nya ternyata sudah ada disini oh ini email cantik nah kita isi email sesuai dengan yang ada di belakang atau di stiker ini saya isi ya sesuai ya 8 6 1 1 1 0 32 9 4 5 8 4 5 nah seperti ini ini sudah done coba di bagian QPTS kita buang dulu pastikan baseband nya sudah ada atau belum karena kalau belum ada itu tidak bisa di read email kita harus repair baseband terlebih dahulu ini kan baseband nya tidak ada ya jadi read keychain dulu ini di bagian QPTS dibuang lanjut read keychain nah proses berjalan jadi intinya di awal tadi gagal karena QPTS modenya dicentang jadi harus dibuang ya ini QCN nya ini proses berjalan kita tunggu proses repair IFS dan nanti email sekaligus mudah-mudahan langsung nongol kalau nanti email yang gak nongol kita read email secara manual ini down ya seperti itu setelah down kita restart dulu HP nya untuk memaksimalkan baseband nya itu sudah normal karena syarat untuk repair email itu wajib baseband nya normal kalau baseband nya tidak ada tidak akan bisa untuk read email ditunggu ini proses loading ya mas ditunggu aja gak apa-apa ini masih tetap masuk diak karena sudah kita tadi aktifkan diak nya intinya itu kalau seperti ini tidak usah di root yang penting diak modenya aktif nah coba kita cek di bagian tentang telpon atau ponsel nah disini versi pita basis atau baseband nya sudah aman seperti ini coba kita cek email ketik bintang pagar 06 pagar nah email nya email cantik seperti ini 123 sekian 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 kalau mau di repair email tinggal disini kita pilih aja ya disini tinggal klik right don cukup simpel kan caranya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua kalau ada yang kurang paham monggo komen di bawah kalau saya gak sibuk akan saya jawab kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati